Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang non-ASN, honorar, Indonesia. Berita kali ini kami kutip dari media berita online jpnn.com dengan judul 9 usulan forum honorar masuk rekomendasi DPR RI. Ada soal seragam PPPK dipublikasikan Jumat 21 Juni 2024. Ayo kita simak berita selengkapnya dari JPNN. Kom, apa saja 9 usulan yang dimaksud tersebut. jpnn.com Jakarta Menjelang pendaftaran PPPK 2024, Aliansi Honorar Nasional, AN, dan Solidaritas Wiata Bakti Nasional Indonesia, SNW, telah mengajukan usulan kepada DPR RI usulan yang utama menyangkut nasib honorar tenaga kependidikan, tendik, dan guru prioritas 1, P1, maupun tidak lulus, TL. Ketua DPDAN Provinsi Riau Eko Wibowo menyebutkan, ada 9 usulan yang telah disampaikan kepada Komisi 2 DPR RI saat rapat dengar pendapat umum, RDPU, dengan sejumlah forum honorar pada 19 Juni 2024. Prinsipnya semua tuntutan forum-forum honorar sama ya, soal kejelasan pengangkatan honorar menjadi ASN PPPK, kata Eko Wiesapaan Akrab Guru PPPK yang juga ketua DPD SNW Riau ini kepada JPNN.com, Jumat 21 Juni. Selain itu, lanjutnya, hal krusial lainnya yang diusulkan adalah soal penetapan peraturan pemerintah, PP, turunan U nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ASN. Adapun 9 tuntutan AN dan SNW sebagai berikut. 1. Mengusulkan tendika SN PPPK 2024 baik tingkat SDN, SMPN, SMA, SMK, dan SLB diperjelas nomenklatur di dalam casn apa tugasnya. 2. Ijazah tendik tingkat pendidikan dasar dan menengah, Dik Dasmen, diberlakukan mulai dari ijazah SDN, SMP, SMA, SMK, SLB, S1. 3. Mengusulkan tendik di sekolah baik pendidikan dasar maupun menengah diangkat menjadi ASN PPPK. 4. Mengusulkan guru status baik P1P. TL pendidikan menengah diangkat langsung ASN PPPK tanpa tes karena sudah mengabdi 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dan 5 tahun. 5. Mengusulkan afirmasi ASN PPPK bagi pengabdian sudah lama. 6. Mempercepat RPP turunan U ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan Komisi 2 DPR RI. 7. Seragam ASN PPPK tidak dibedakan sehingga tidak terjadi disharmoni sesama ASN. 8. Mengusulkan formasi guru agama Kristen untuk ASN PPPK baik tingkat SDN, SMP, SMA, SMK, SLB, Kabupaten, Kota, dan Provinsi. 9. Jabatan fungsional bisa mutasi ke jabatan struktural di kantor dinas OPD karena kompetensi guru sudah banyak S2 dan S3. 10. Inilah aspirasi yang akan direkomendasi Komisi 2 DPR RI karena akan berkolaborasi dengan lintas Kementerian Baik Kemenpanerbe, Kemendik Budristek, Menkeu, BKN, Kemendagri, dan Kemenag. 10. Terang tokoh muda pendidikan Riau yang konsisten menyuarakan pergerakan honorer baik tingkat daerah dan nasional. 10. Andan SNW berharap Komisi 2 DPR RI bisa bergerak cepat untuk membantu menyampaikan aspirasi honorer kepada Kementerian terkait sehingga penyelesaian masalah honorer bisa tuntas pada Desember 2024. Selamatkan honorer Indonesia dari ketidakpastian. Salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia. Sekian artikel singkat kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.